Intro Pemirsa pasangan suami istri Afriandi dan Anggun kaget luar biasa Anak sulungnya yang mulai beranjak dewasa pulang ke rumah tanpa nyawa Luka memar di sekujur tubuhnya meninggalkan tanya kematian Afif Maulana Selengkapnya di Benang Merah Terima kasih telah menonton Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat pulau Sumatra Kota yang diapit deretan bukit barisan dan hamparan samudera Indonesia Di kota Nan Elok Rupawan inilah pasangan Afri Naldi dan Anggun Anggriani Menetap dan membangun keluarga kecil mereka Buah hati mereka yang bernama Afif Maulana mulai beranjak remaja Beberapa bulan lalu Afif baru saja merayakan ulang tahun yang ke-13 Kata Afif, ia ingin dibelikan kue ulang tahun Dia minta beli kue ulang tahun Afif Maulana putra sulung Anggun Anggriani ini hobinya bermain sepak bola Hajatan Piala Eropa tahun ini tentu saja menjadi perhatiannya Meski siaran pertandingan tersebut ditayangkan di televisi Indonesia pada dini hari Namun Afif tetap antusias Hari-hari belakangan adalah libur sekolah Kenaikan kelas bagi Afif yang baru saja masuk SMP Afif sehari-harinya baik Pulang sekolah tuh dia pulang Kalau untuk keluar tuh pas udah perlu aja misal belanja Itu baru dia keluar Kalau enggak dia di kamar aja tuh Sehari-harinya? Sehari-harinya Kalau ada jadwalnya main futsal sama kakak-kakaknya baru dia main futsal disini Namun siapa sangka Afif tak pernah dapat menggapai cita-citanya Malam itu menjadi tontonan pertandingan sepak bola terakhir dalam hidupnya 9 Juni 2024 sekitar pukul 12 siang Jasad Afif ditemukan mengambang di Sungai Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat Hari itu Afif pulang ke rumah Namun sudah tidak lagi bernyawa Empat kali kami periksa Kami dalami lagi Kami ulangi lagi dengan pemeriksaan yang sama Dengan pertanyaan yang sama Sudah kami rekam jawabannya Bahwa setelah terjatuh Dia hanya mendengar bahwa Saudara Afif Maulana ini ingin mengajak Aditya itu terjun ke sungai Tapi Aditya menjawab Tidak usah kita menyerahkan diri saja kepada polisi Sehingga dia menjatuhkan diri ke sungai itu Melompat ke sungai itu Tidak diketahui juga oleh Saudara Aditya yang memboncengkan Karena Aditya sibuk dengan mencari handphone-nya yang hilang Kata polisi Menurut kesaksian teman yang memboncengkan Afif dini hari itu Afif mencoba kabur dari polisi yang hendak menangkapnya Karena diduga akan melakukan tawuran Polisi menduga Afif meninggal dunia Usai melompat dari jembatan Kuranji Karena panik Saat polisi hendak menangkap belasan anak yang akan tawuran Pernyataan polisi ini Tentu saja tidak diterima begitu saja oleh orang tua Afif Seandainya anak saya melompat Itu kan harusnya melompat di sebelah kiri jembatan Itu ditemukannya sebelah kiri jembatan kan Ini ditemukannya di bawah kolong jembatan di tengah-tengahnya itu Bukan di sebelah kirinya jembatan Itu pun kalau jatuh 65 meter Itu kan otomatis tulang-tulang patah tuh Kepala pecah bisa jadi daging pun bisa jadi robek kan Kena tekanan benturan itu kan Ini enggak ada bang Kondisi anak saya enggak ada patah-patah keterangan polisi Cuma patah tulang rusuk Ibu Afif juga tak terima saat anak sulungnya tersebut Disebut akan terlibat perkelahian apalagi tawuran antar remaja Setelah melihat kondisi jasad putranya Ibu Afif curiga Afif sangat mungkin meninggal karena dianiaya Menurutnya ada semacam jejak sepatu di jasad Afif Mereka pun meminta bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang Setelah melakukan investigasi LBH Padang menarik kesimpulan Afif diduga menjadi korban penganiayaan Oknum Polisi Dan meninggal karena ulah Oknum Aparat Selain itu, kronologi peristiwa kematian Afif Yang disampaikan LBH Padang menyebutkan Afif berboncengan dengan temannya Melintasi jembatan Batang Kuranji pada minggu dini hari Kemudian mereka dihampiri polisi yang tengah melakukan patroli Oknum Polisi tersebut menendang motor yang ditunggangi Afif dan temannya Hingga terpelancing ke jalan Setelah itu, teman Afif berinisial A diamankan polisi Sedangkan Afif Maulana tidak diketahui keberadaannya Hingga pada akhirnya ditemukan tak bernyawa di Sungai Kuranji siang harinya Kronologi peristiwa kematian Afif versi LBH Padang tersebut Jelas berbeda dengan kronologi yang disampaikan polisi pada keluarga Afif Selanjutnya, Kapolda Sumbar menyatakan Akan mencari orang yang memviralkan berita kematian bocah Bernama Afif Maulana Karena dinilai merusak citra institusi Terima kasih telah menonton!